hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana nih kabarnya bunda dan teman-teman semuanya semoga selalu diberi sehat ya dan yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan amin 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 ya Allah ya robbal alamin Alhamdulillah hari ini aku bisa nge-share kegiatanku ya teman-teman nah ini tuh sekitar jam 3 sore jadi aku itu pulang narik paketan dan juga kreditan dan aku ini mampir ke rumahnya mamaku ya teman-teman ini aku itu berubun atau memetik sayuran bayam pohon bayam ini itu enggak ditanam ya teman-teman jadi pohon bayam ini itu tumbuh dengan liar sayuran bayam itu dimasak apa aja enak ya teman-teman ditumis ya enak kemudian di sayur bening ya enak dibuat pecel juga enak ya teman-teman atau di urap ya juga enak nah dibuat keripik bayam juga enak ya kalau dibuat keripik bayam itu emang bagusnya yang daunnya madan besar-besar Alhamdulillah ini bayamnya lumayan dapat banyak ya teman-teman emang padahal tiga hari yang lalu itu baru diambilin tapi memang yang namanya bayam itu apa ya cepet tumbuh jadi kadang walaupun udah beberapa hari yang lalu diambilin dia itu tumbuh lagi tunas-tunas yang baru dan juga itu lebih seger memang ini apa ya bayamnya itu sama mamaku enggak dikasih pupuk jadi daunnya itu banyak digigitin ulet tapi memang bener ya kalau daun sayuran yang apa ya namanya bolong-bolong kayak digigitin ulet itu berarti kan anti pupuk atau pesticida alhamdulillah ini udah selesai metik bayamnya ya teman-teman dan alhamdulillah punya sayuran untuk dimasak besok pagi nah kalau hidup di kampung seperti ini ya teman-teman untuk sayuran bayam itu ya tinggal berubun atau memetik aja yang penting kalau punya orang lain itu kita ngomong dulu ya walaupun itu tumbuh liar tapi kan tumbuhnya itu di tempat orang lain jadi kalau bisa itu kita ngomong dulu sebelum memetiknya ini tuh udah pagi hari ya teman-teman jadi si bayam dan silabu itu mau aku masak bayamnya itu itu udah aku petikin kemudian labunya juga itu udah aku potongin untuk labunya itu enggak aku masak semua ya teman-teman karena kalau dimasak semua itu banyak banget jadi sebagian itu aku kasihin ke tetanggaku selain bayam dan juga labu tadi itu juga ada tahu putih yang udah aku potong-potongin ya teman-teman jadi aku itu hari ini mau masak sayur bening untuk sayur beningnya itu ada sayuran bayam kemudian labu dan juga tahu putih sebelum masak sayur bening aku itu goreng tempe dulu sambil goreng tempe ini aku ulek-ulek bumbu untuk sayur beningnya ya teman-teman udah selesai ulek-ulek lanjut ini aku ngiris bawang merah untuk bumbu yang diulek tadi ada kencur kemudian garam bawang putih dan juga bawang merah jadi bawang merahnya itu ada yang diulek dan juga ada yang diiris udah selesai buat bumbu untuk sayur beningnya lanjut aku mau goreng tempe lagi teman-teman selain goreng tempe aku juga ini goreng ikan dan alhamdulillah tempe goreng dan ikan gorengnya udah matang semua karena tempe goreng dan ikan gorengnya udah matang lanjut aku mau masak sayur beningnya untuk bumbu yang lainnya itu nanti aku tambahkan gula pasir dan juga micin kalau masak sayur bening aku itu memang enggak pakai penyedap rasa tapi kalau teman-teman suka pakai penyedap rasa yang nggak apa-apa kan sesuai selera aja ya selamat menikmati 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 daaaah daaaah daaaah